Intro Oke pertama-tama buka aplikasi Canva Lalu teman-teman pilih template konten Instagram di beranda Atau teman-teman lihat kan di dashboard di bagian atas Teman-teman bisa klik media sosial Lalu pilih Instagram Lalu pilih template konten Instagram ya teman-teman Karena kita akan mendesain dari 0 ya Oke disini kita akan pilih template yang kosong ya teman-teman Jadi bisa klik buat desain yang kosong Oke teman-teman langsung aja klik canvas kosongnya Atau template kosongnya Nah pas diklik langsung munculkan fitur di bawah Lalu teman-teman pilih warna Karena kita akan mengganti warna template-nya Klik plus di pengaturan warnanya Lalu masukkan kode warnanya ya teman-teman Ini hapus aja Lalu masukkan aja kode warnanya 343434 ya Warna hitam Nah kalau udah kayak gini teman-teman klik plus Lalu ke fitur element Teman-teman search nama elementnya itu adalah element pattern Nah aku bakal pakai yang ini ya teman-teman Ini nama aslinya modern lips pattern loose lines Nah ini banyak banget beragam patternnya Teman-teman juga bisa pilih opsi yang lainnya gitu ya Cuma ini aku mau pakai opsi yang gini Nah ini teman-teman letakkan di menyeluruh ya Di seluruh canvasnya Jadi nanti template fitnya itu ada polanya gitu Ada polanya Lalu klik titik 3 Nah selanjutnya teman-teman klik si patternnya Lalu di fitur bagian bawah Geser ke kanan itu ada opsi transparansi ya Kita harus menurunkan transparansinya Kita turunkan jadi 10 ya Nah seperti ini Transparansinya dikurangi jadi 10 Hingga seperti ini Oke selanjutnya ke fitur element lagi Kita akan menggunakan elemen di garis dan bentuk ya Yang pertama itu gambar kotak atau square persegi Ini buat jadi footer di bawah ya teman-teman Ini bisa dilebarin ke samping Lalu diturunkan seperti ini ya Ini warnanya kita ganti ya teman-teman Ke pengaturan warna Lalu tinggal masukin aja Kode warnanya itu adalah F6 F6 E9 Lalu klik masuk Nah ini udah berubah Selanjutnya Klik plus lagi ke fitur element Lalu pilih yang sampingnya Elemen samping itu namanya rounded square Nah ini warnanya diganti ya Sama kayak gambar persegi yang di bawah Nah diganti Lalu ini taruh di atas ya teman-teman Untuk logo gitu ya Pokoknya Taruh di tengah-tengah Selanjutnya klik plus lagi Lalu teman-teman Tinggal masukin aja logo instansinya ya Nah aku ini udah upload Si file logonya dari galeri Ada di fitur unggahan Jadi kalau teman-teman bisa klik Unggah file ya Yang ada di memori Penyimpanan handphone kalian Nanti bisa ketaruh di fitur unggahan Jadi teman-teman tinggal masukin aja Logonya ya Nah ini tuh Logo kegiatan atau instansi ya teman-teman Intinya yang menyangkut dengan logo template-nya gitu Kalau misalkan teman-teman himpunan Yaudah tinggal masukin aja logo himpunan Logo kampusnya gitu Sama logo kegiatan gitu ya Nah ini kayak gini Oke selanjutnya kita akan memasukkan logo-logo Platform yang digunakan oleh kegiatan Ataupun instansinya ya Misalkan di himpunan kalian itu menggunakan platform IG Youtube sama Facebook Berarti nanti di footernya Tinggal cantumin aja Logo Tiga logo tersebut Dan nama username dari Platformnya gitu ya Nah yang pertama Teman-teman bisa ke fitur elemen Lalu ketik nama elemennya itu logo Instagram Bisa pilih yang outline-nya itu Ini ya Kayak gini Kalau agak kesusahan teman-teman bisa di zoom Nah ini Kita ganti ya warnanya Warna hitamnya Sama kayak yang background Ini taruh di ujung Oke selanjutnya klik plus lagi Teman-teman Ketik lagi Logonya Itu logo Youtube ya Pokoknya kalau misalkan teman-teman Ada 4 platform Ya tinggal masukin aja ya Misalkan satu lagi Twitter Tinggal cari aja logo Twitter Disini aku contohin logonya Ada 3 gitu ya Nah ini warna merahnya kita ganti Sama warna Color palette-nya Terus satu lagi Teman-teman search lagi Ketik lagi logo Facebook Nah pilih aja yang bulat ya teman-teman Nah ini diganti lagi ya Hitamnya soalnya masih hitam yang Terang Nah ini yang ini Samakan dengan color palette yang lainnya Selanjutnya teman-teman Ke fitur text ya Di bawah Geser ke kanan Lalu pilih Tawahkan judul Ini kita akan menambahkan Username dari tiap platformnya ya Untuk font-nya kita ganti Cukup menggunakan font Untuk font-font body text ya Jadi teman-teman bisa ketik aja Ini opsinya bisa pakai Namanya font collective ya Nah yang agak tipis Karena ini Untuk bagian Username-nya aja Lalu untuk ukurannya kita custom ya teman-teman Jadi 20 aja Nah ini teman-teman Usaha-usahaan Nah kayak gini Lalu ini tinggal di duplikat Buat namain yang youtube ya Jadi gak usah custom lagi Terus masukin Username Youtube tuh apa namanya Lanjutnya duplikat lagi Masukin Untuk nama FB-nya Kalau misalkan agak kepanjangan Tinggal digeser-geser aja ya teman-teman Nah misalkan username youtube sama facebooknya sama Nah ini tinggal diatur-atur aja ya teman-teman Tinggal geserin Digeser-geser Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya teman-teman Diatur-atur ya posisinya Hingga layoutnya sesuai gitu ya Nah ini di bold ya teman-teman Ke opsi format Lalu di bold Selanjutnya teman-teman kita akan buat dua opsi ya Jadi ada dua template teman-teman tinggal klik Di Pojok kanan bawah Lalu klik duplikat halaman Nah kayak gini Ini tuh gampang banget teman-teman tinggal Diubah aja ya Misalkan yang pertama kan backgroundnya tuh warna hitam Nah berarti yang kedua backgroundnya warna putih gitu ya Nah jadi caranya ini Patternnya coba kita ganti dulu warnanya Untuk patternnya tetap seperti ini ya teman-teman Lalu backgroundnya tinggal diganti aja Backgroundnya diganti jadi warna ini Lalu untuk patternnya diganti jadi warna ini ya teman-teman yang hitam yang sebelumnya tadi udah kita gunakan Ini kode warnanya Jadi tinggal Dirubah-rubah aja ya teman-teman Lalu logonya kita hapus dulu Terus yang atasnya kan tadinya warna putih Ganti jadi warna hitam Nah ini kita naikkan lagi ke atas si patternnya Nah tadi yang di bawahnya itu Kita ganti jadi warna hitam ya Nah kayak gini Nah terus ini gimana kak yang logonya berarti tinggal diubah aja Jadi warna putih ya tadi logo IG Terus tulisannya tinggal diganti Sampai jumpa di video selanjutnya Pokoknya diganti-ganti ya teman-teman Warnanya kebalikan dari template Yang pertama gitu Nah hingga kayak gini ya teman-teman Nah ini untuk logonya Aku balik lagi ke fitur unggahan Masukin logo Masukin logo Nah disini aku pakai dua opsi logo ya teman-teman Dari pewarnaannya beda Nah udah jadi deh Ini yang pertama Look dari template pitch yang pertama Lalu ini yang kedua ya teman-teman Gimana? Pertarikan? Nah jangan lupa untuk dipraktekin ya Nah ini udah jadi ya teman-teman Kalau udah tinggal di klik download Di pojok kanan atas Klik unduh Ukurannya boleh Jenis filenya VNG Klik selesai Klik unduh Dan tunggu hingga Proses desainnya Terdownload Di galeri handphone kalian Nah jadi nanti hasilnya Kurang lebih kayak gini ya guys Untuk template pitch Ada dua versi yaitu black and white Jadi nanti bisa kayak pajal gini nih Teman-teman nge-uploadnya ada selang-seling gitu ya Jadi kayak pajal gitu Bisa buat referensi teman-teman Untuk desain organisasi Desain event kegiatan Himpunan Atau ex-school dan lainnya For your information Bagi kalian yang pengen dapetin ide Inspirasi tutorial seputar kanan Itu teman-teman bisa banget Di follow akun Kan ke aku namanya Kenci Andres Jadi disana teman-teman bisa dapetin Ide, inspirasi, tutorial Setiap harinya secara gratis gitu ya Jadi jangan lupa untuk follow Nah teman-teman Kapan lagi teman-teman bisa dapetin Materi, ide, ataupun inspirasi Tutorial desain di kanvas Setiap harinya Itu dengan teman-teman nge-klik follow Ikuti akun Kenci aku tuh teman-teman Bisa dapetin Gagam materi, ide, inspirasi Disana gitu ya Karena Aku lebih aktif di instagram nih teman-teman Jadi teman-teman yang belum follow Akun aku Boleh banget nih Terbuka banget buat kalian Untuk visit ke akun Kenci Andres Aku ya disana Kayak gitu Jadi Takutnya teman-teman di youtube Dapetin tutorialnya Itu kan Kalau di youtube Satu minggu sekali Nah kalau disana teman-teman bisa dapetin Lebih banyak lagi nih Karena biasanya aku lebih banyak Sharing Atau kasih Edukasi tutorialnya Itu di instagram Jadi teman-teman jangan lupa follow ya Begitu aja video kali ini Terima kasih bagi kalian Yang udah nonton video aku Jika video ini dirasa bermanfaat Boleh dong untuk like Dan bagi kalian Yang belum subscribe channel aku Boleh untuk subscribe dulu Untuk mensupport channel ini Dan bagi kalian yang ada pertanyaan Ataupun Mau request Terkait next Ide konten selanjutnya Boleh banget Tulis di kolom komentar di bawah ini Sampai jumpa Di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax